Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang kembali di channel Ardian Sara Miarno Hari ini hari Jumat ya Habis Jumatan tadi Jam 12 lebih 49 menit Tanggal 16 bulan Agustus tahun 2024 tentunya Jadi pagi ini Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan sharing begitu Tentang mobil Datsusebra Espas Seris begitu Kemarin ada yang nanya di kolom komentar Apakah mobil Datsusebra ataupun Espas itu Sudah ada power steeringnya Bagi teman-teman yang penasaran Bisa ditonton video ini sampai akhir Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat Kalau misalnya ada, seri apa ya Oke jadi untuk mobil Datsusebra ataupun Espas Itu awal kemunculannya pada tahun 1995 Sampai dengan tahun 2007 teman-teman Nah dari rentang waktu itu Ada beberapa tipe Dan ada beberapa CC Untuk tipenya ada yang S91 itu yang 1300 CC S92 itu yang 1600 CC Dan S93 itu yang 1500 CC Yang ZSX begitu Nah itu tadi ada beberapa CC ya Tipenya dan juga ada variannya Mulai dari yang ZL ZL Extra ZL 9 Extra ZX ZSX dan lain sebagainya Untuk tahun 2000 kebawah itu Masih belum ada tipenya kalau menurut saya Hanya terbagi menjadi dua segmen aja Yang 1300 CC dan 1600 CC Superfan Dan yang untuk keluaran terbaru itu Ada yang sudah injeksi ya Ngomongin soal keluaran terbarunya Yang 2007 itu Jadi mulai facelipnya tahun 2004 Dan terakhir produksi tahun 2007 Dan setelah itu diteruskan oleh Grand Max Serta Luxio Nah untuk Grand Max itu sendiri Dia meneruskan dari Daihatsu Zebra Ataupun Espas Yang tipenya ZL Extra Ataupun ZL 9 Extra itu Ataupun ZL 9 Dan untuk Luxio Itu kelas tertingginya Ataupun kelas Luxury nya ya Namanya Luxio ya Itu dia meneruskan Daihatsu Zebra Ataupun Espas Yang tipenya ZX Ataupun ZSX Jadi kelas tertingginya Daihatsu Zebra Ataupun Espas juga Nah dari tahun 1995 Sampai dengan tahun 2007 Untuk varian Daihatsu Zebra Ataupun Espas itu sendiri Memang belum dilengkapi Dengan fitur Power steering teman-teman Jadi belum ada yang namanya Power steering Belum ada yang namanya Electric power steering Jadi benar-benar Ini diputerin dengan tenaga ya Untuk steeringnya Dan ada beberapa modifikasi Bagi teman-teman yang pengen Meminang dan takut berat Begitu Pengen membeli mobil Daihatsu Zebra Ataupun Espas Ataupun bahkan sudah Mempunyai mobil Espas ini Tapi masih berat Dirasa berat steeringnya Ada beberapa cara Agar steer terasa ringan Tentunya dengan memilih profile band Yang tidak terlalu tebal Artinya tapaknya ini Dia tidak terlalu lebar Begitu teman-teman maksudnya Jadi tidak terlalu lebar Dan juga Kita bisa mengakali dengan Menambahkan bearing di bagian Sock Ataupun Nih Suspensi depannya Seperti yang saya terapkan Di mobil ini Ini mobil Daihatsu Espas Tahun 95 Kebetulan saya kasih bearing ya Itu Masih kelihatan enggak Di bagian sini Nah ini yang saya tunjuk itu Itu adalah bearing teman-teman Nah itu adalah bearing sebenarnya Yang fungsinya untuk Memperingan setir ya Dan ada kodenya Nanti saya sertakan Saya insert begitu di video Untuk jenis bearingnya Namanya Bearingnya bisa Ataupun kebanyakan orang Bisa menyebut dengan Lakar bambu Ataupun Itu Ada yang ngomong juga Untuk Lakar ya Komster Komster Motor CB Ataupun motor apa Saya agak sedikit lupa Intinya komster Kita bisa pasang disini Dan ini lumayan awet Saya sudah memasang Sejak tahun 2017an Sampai dengan saat ini Tahun 2004 Enggak ada kendala sama sekali Untuk setirnya sendiri Memang enggak begitu Ringan-ringan sekali Tapi juga lumayan lah ya Setelah kita tambahin bearing itu tadi Jadi lumayan memperingan Si Setir ini Begitu Ini Belum saya nyalakan Kita coba nyalakan Nanti kita coba Bawa keluar Begitu Duduk yang benar Saya tak suka kamera Kita bawa keluar Jadi walaupun Belum power steering ini Bisa dikatakan Lumayan ringan teman-teman Nah baik teman-teman Sekarang kita coba Bawa keluar mobilnya Dan kita coba Putar-putar Power steeringnya ya Kalau misal Pada posisi jalan Seperti ini Mobilnya Itu memang terasa Lebih ringan Jika dibandingkan Kita tidak memasang Bearing tadi Jadi bearing tadi Memang sangat berfungsi Sekali Kalau menurut saya Memperingan Saat kita Memutar Setirnya Tapi jangan dibandingkan Dengan yang sudah Menggunakan power steering Tentu sangat berbeda Ya bedanya Enggak lumayan jauh Sih Kalau menurut saya Dan pada saat Jalan seperti ini Kita memutar Dengan satu tangan Sebenarnya Kuat-kuat saja Enggak berat Begitu Berbeda Kalau misal kita Belum pasang bearing Tadi teman-teman Nah itu tadi Kita coba Bawa muter Sebentar Jadi buat Muter-muter itu Enak-enak saja Teman-teman Kalau misal Sudah jalan Memang agak Sedikit berat Jika kita bandingkan Dengan mobil Yang sudah memiliki Power steering Tapi Antara satu mobil Dengan mobil yang lain Seperti halnya Avanza Ataupun Honda Jazz Itu Saya rasa Lebih ringanan Honda Jazz Kalau menurut saya Jadi Itulah Antara mobil satu Dengan yang lain Itu kadang juga Agak sedikit Berbeda Walaupun sudah Ada power steering Ya juga Nah ini Walaupun belum ada Power steeringnya Dengan ditambahi Laker Bambu tadi Ataupun Comsternya Itu Lebih bisa Memperingan Si setir Dan teman-teman Pastikan juga Profil ban Jadi Kelebaran ban Itu juga Pengaruh sekali Ke Berat tidaknya Mobil Serta Tekanan angin Pada ban Itu juga Berpengaruh Nah Sebetulnya Ada tipsnya Ataupun triknya Kalau misal Anda Ingin ringan Selain menambah Laker bambu Yang kedua Pada saat Anda parkir Terutama Jangan Memutar Setir pada saat Mobil berhenti Jadi kita bisa Memajukan Ataupun Memunturkan Sembari Di gerak-gerakkan Mobilnya Maju-mundur itu Sembari diputar Setirnya Itu cara Itu cara Yang paling Ampuh Sebenarnya Untuk Memutar Stair Yang belum Ada Power Staringnya Jalan lagi Muter lagi Ini cuma Muter Dekat rumah Aja Teman-teman Kita lanjut Lagi Nah ini Kita sudah Sampai Di rumah Lagi teman-teman Tadi cuma Muter Sebentar Aja Walaupun Belum Power Staring Pada saat Jalan Ini Enak-enak Aja Ringan Begitu Nah kendalanya Biasanya itu Pas Di Parkiran Saran 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 Jangan Diputar Pada saat Kondisi Mobil Diam Seperti ini Jadi kita Sembari Gas Maju Mundur Seperti itu Baru kita Putar Stairnya Ini Karena Ini berat Banget Nih Berat Banget Nih Kalau Misal Kita Putar Berat Banget Dan Salah-salah Bisa Merusak Komponen Stair Kalau Misal Pada saat Berhenti Diputar Seperti ini Saran Saya Itu Tadi Jangan Memutar Stair Pada saat Mobil Berhenti Sebaiknya Dimajumundurin Aja Agar Yang pertama Lebih mudah Setir Diputar Begitu Ataupun Roda diputar Itu akan Semakin Mudah Pada saat Kita Memajukan Ataupun Memundurkan Mobil Ataupun Kita Dengan Cara Bergerak Itu Mobilnya Rodanya Dikerakin Maju Mundur Maju Mundur Itu Sembari Diputar Putar Stairnya Begitu Untuk Memper Kecil Resiko Kerusakan Komponen Stair Begitu Teman Teman Nah Dengan Adanya Tadi Bearing Ataupun Laker Tadi Laker Bambu Ataupun Comster Itu Pertama Memang Memperingan Dan Menurut saya Selama ini Tidak ada Kendala Ataupun Tidak ada Efek Setelah Kita Memasang Bearing Itu Yang Saya Alami Bagi Teman Teman Yang Mau Masang Bisa Juga Harganya Juga Murah Kayaknya Anda Bisa Beli Di Online Shop Ataupun Di Toko Sepertat Itu Banyak Banyak Yang Jual Kalau Tidak Salah Kodenya 51104 Kalau Tidak Salah Untuk Laker Atau Baring Itu Teman Barangkali Itu Tadi Video Singkat Saya Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semua Jangan Lupa Klik Like Jika Anda Mungkin Dan Subscribe Klik Terus Video Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Misal Mau Pasang EPS Bisa Bisa Tapi Tidak Tau Nanti Komponen Stair Akan Bertahan Lama Sebenarnya Kalau Mau Pasang EPS Electric Power Stair Itu Bisa Bisa Juga Tapi Harganya Lumayan Mahal Juga Jutaan Dan Nanti Kalau Kita Pasang Kalau Kita Sudah Pasang Tidak Tau Efek Setelahnya Apakah Akan Mempercepat Kerusakan Pada Komponen Stair Saya Juga Kurang Begitu Paham Sebenarnya Komponen Tak Tell Komponen Pabij youtubers